. Longsoran kembali menerjang akses jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya malam ini, Jumat, 24 Maret 2023. Longsoran tersebut tepatnya berada di wilayah Kampung Cibulo, Desa Tenjawa Ringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sebelumnya, pada Kamis Dini hari lalu, 23 Maret 2023, alami longsoran hingga memutus akses jalan. Pihak Tagana Kabupaten Tasikmalaya segera melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, DPBD, Kabupaten Tasikmalaya guna melakukan evakuasi material longsoran tersebut, akses jalan masih bisa dilalui, akan tetapi, kepada pengendara yang melintas jalur Garut Tasikmalaya via Singaparna diimbau untuk tetap berhati-hati ujar Jembar Adi Setia. Ketua Tarunasiaga Bencana, Tagana, sebelumnya diberitakan, hujan deras pada Rabu Malam, 22 Maret 2023, menyebabkan akses jalur Garut Tasikmalaya diterjang longsoran pada Kamis, 23 Maret 2023, tepatnya di wilayah Kampung Cibulo, Desa Tenjoaringin, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa yang terdampak oleh longsoran ini, akan tetapi, material longsoran menimpa sebuah rumah makan dan jalan raya. Kejadian longsor tersebut berawal saat hujan deras pada Rabu, 22 Maret 2023, malam yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Tasikmalaya, untuk upaya-upaya evakuasi yang dilaksanakan, Tagana segera terjun ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan pemilik bangunan serta aparat desa setempat guna melakukan pembersihan material longsoran. Demikian Aldi Emperdana, Tasikmalaya, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!